Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Kali ini Kanda Data akan membahas terkait dengan matematika ekonomi, yaitu mengenai latihan soal turunan fungsi aljabar matematika ekonomi part 1 atau bagian pertama. Untuk di bagian pertama, untuk mengerjakan latihan soal ini ada kunci yang harus dipahami supaya nanti lancar dalam pengerjaan soal tersebut. Apa saja kuncinya? Yang pertama, untuk turunan dari fungsi aljabar, jika menemukan Y sama dengan A, maka turunan dari Y adalah 0. Jadi ketika kita menemukan langsung sebuah bilangan, maka turunannya adalah 0. Kemudian kunci yang kedua, ketika menjumpai Y sama dengan X dipangkatkan N, maka turunan dari Y sama dengan N dikali X pangkat N-1. Jadi pangkat N ini sebagai pengali, kemudian pangkatnya digurangi dengan 1. Jadi N dikali X pangkat N-1. kemudian yang ketiga, ketika menjumpai Y sama dengan A, X pangkat N. Jadi ini ada sebuah bilangan sebagai pengali atau skalarnya ya. Sebagai pengali dari X pangkat N, maka turunan dari Y adalah N dikali AX pangkat N-1. Jadi prinsipnya yang nomor 3 hampir sama dengan yang nomor 2. Hanya ini karena ada bilangan A, jadi tinggal dikalikan saja dengan yang A. Baik, ini adalah tiga kunci yang harus dipahami supaya kita bisa mengerjakan latihan soal yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Sebelum mulai membahas soal, terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and share. Soal pertama, diketahui ada sebuah soal turunan dari Y sama dengan X pangkat 3, min 2X pangkat 2, min 1 per 3, kalikan X plus 9. Baik, sebelum kita mulai menjawab, jadi turunan ini sangat penting ya, terutama nanti ketika kita gunakan dalam mikroekonomi. Jadi ada first order condition, ada second order condition ya, ketika kita menggunakan lagrangian, kita akan menggunakan prinsip dari turunan fungsi aljabar. Jadi ini harus benar-benar kita pahami dengan baik. Sekali lagi, ketika kita menjumpai soal, Y sama dengan X pangkat 3, min 2X pangkat 2, min 1 per 3, kalikan X plus 9, dengan menggunakan tiga prinsip atau tiga kunci yang telah saya sampaikan tadi, cara penelisinya adalah turunan dari Y adalah, jadi ini sebagai pengali ya, ini sebagai N ya, 3 dikalikan X, tiga min 1. Ini kan sama dengan tadi X pangkat N, turunannya adalah N dikali X pangkat N, min 1. Jadi sama persis. Jadi tiga, ini sebagai pengali, tiga dikalikan X, tiga min 1. Kemudian ini adalah prinsip kunci yang nomor 2, ya, ini min 2, min 2, ya, ini min 2 adalah sebagai A-nya ya, dikalikan dengan 2 sebagai N ya, min 2 dikalikan 2 dikalikan X, pangkatnya dikurangi 1 ya, 2 min 1. Jadi sudah jelas sampai sini. Kemudian yang ketiga, min 1 per 3 X. Jadi kalau min 1 per 3 X, ini sama dengan min 1 per 3 X pangkat 1, ya. Karena ini di pangkat 1, jadi pangkat 1 dikalikan min 1 per 3 adalah hasilnya tetap min 1 per 3. Jadi di sini tidak dituliskan, namun ini adalah sebetulnya dikalikan dengan 1. Hasilnya akan sama dengan min 1 per 3, dikalikan X, 1 min 1, ya. 1 min 1 sama dengan berapa? 0, ya. Kemudian 9, plus 9. Ini adalah kunci yang nomor pertama. Ya, jadi misalkan Y sama dengan A, A-nya adalah 9, maka turunan dari Y adalah 0. Jadi sudah sampai sini, kita sudah bisa memahami dengan baik. Selanjutnya kita tinggal selesaikan. Jadi 3 X pangkat 3 min 1 adalah 2 ya, jadi 3 X pangkat 2. Kemudian min 2 dikali 2 adalah min 4, kemudian X pangkat 2 min 1, sama dengan X pangkat 1. Jadi dalam fungsi aljabar, X pangkat 1 boleh kita tuliskan dengan X saja. Jadi prinsipnya X pangkat 1 sama dengan X, makanya kita tuliskan dengan min 4 X. Kemudian min 1 per 3, X dipangkatkan 1 min 1, 1 min 1 kan 0, semua bilangan bermangkat. Ya, kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1, makanya min 1 per 3 dikalikan dengan 1 sama dengan min 1 per 3. Jadi hasil akhir dari turunan dari Y adalah 3 X pangkat 2 min 4 X min 1 per 3. Jadi kita sudah jelas untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan untuk pengerjaan soal nomor 2. Jadi ini sama, prinsipnya adalah menggunakan kunci tadi, 3 kunci tadi ya. Ini ada sedikit perbedaan dibanding soal nomor pertama. Kita buatkan sedikit lebih kompleks. Soalnya adalah turunan dari Y sama dengan 1 per X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 min 10. Kalau yang 2 ini saya kira ini sama dengan yang soal nomor 1. Ini berbedaannya ada di 1 per X pangkat 3 ya. Jadi kita bisa membuat versi sederhanan dari ini ya. Turunannya bagaimana kalau 1 per X pangkat 3? Nah cara menjawabnya, ini sebetulnya prinsipnya sama ya. Teman-teman kalau melihat bilangan seperti ini, ini ada kunci rahasia ya. Ini di video sebelumnya karena Anda data telah mempublish video yang membahas 3 kunci rahasia ya untuk fungsi aljabat bilangan berpangkat yang paling sering digunakan. Silahkan ditonton. Nah, untuk turunan dari Y sama dengan 1 per X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 10. Boleh saya tuliskan dengan X pangkat min 3 ya. Karena di video sebelumnya saya telah mempublish bahwa X pangkat min 3 itu sama dengan 1 per X pangkat 3. Nah, ini jadi kita buatkan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan ketika kita mengoperasikan turunan. Nah, jadi kita tinggal menurunkan dari bilangan Y sama dengan X pangkat min 3 plus X pangkat 2 min 10. Ya, jadi turunan dari Y adalah min 3 ini sebagai N ya. Kita ingat ya, X pangkat N turunannya adalah N dikalikan X pangkat N min 1. Jadi min 3 ini sebagai N, jadi menjadi pengali ya. Jadi min 3 dikalikan X. Min 3 min 1 ya. Jadi min 3 X kali min 3. Min 3 kali X pangkat min 3 min 1. Kemudian plus X pangkat 2 turunannya adalah 2 dikalikan X pangkat 2 min 1. Ya, ini kunci yang kedua ya. Sedangkan yang min 10 ini adalah kunci yang pertama ya. Jadi bilangan misalkan Y sama dengan A, turunannya adalah sama dengan 0. Sudah sampai sini kita sudah cukup mudah untuk menyelesaikan langkah selanjutnya. Jadi turunan dari Y, maka min 3 dikalikan X. Min 3 min 1 ya. Jadi kalau ada bilangan minus dikurangi dengan sebuah bilangan, maka akan semakin bertambah minusnya. Ya, jadi min 3 min 1 menjadi min 4 ya. Jadi min 3 X pangkat min 4. Sedangkan yang selanjutnya adalah 2 pangkat X 2 min 1. Sama dengan 2 pangkat 2 X pangkat 1 ya. Jadi sama dengan 2 X. Min 0. Jadi kesimpulannya adalah turunan dari Y sama dengan 1 per X pangkat 3 plus X pangkat 2 min 10 adalah min 3 kali X pangkat min 4 plus 2 X. Atau kita bisa tuliskan juga menjadi min 3 per X pangkat 4 plus 2 X. Ya, jadi kita tuliskan lagi kembalikan ke fungsi seperti di soal ya. Ke fungsi seperti di soal. Jadi hasil akhirnya adalah min 3 per X pangkat 4 plus 2 X. Jadi ini ada 2 contoh latihan soal. Silakan teman-teman bisa perkaya, namun prinsipnya kita menggunakan seperti yang dibahas dalam video ini. Demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar semakin berkembang menghasilkan karya-karya yang bermanfaat. Sampai jumpa di video. Kalau ada berikutnya, silakan like, subscribe, dan share pada teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!